Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Maulah Cahaya Amalia Dengan NIM 2005-121-4024 Akan Menjelaskan mengenai Prosesor Intel Berdasarkan generasinya Jadi kita ketahui Bahwa Intel Intel itu merupakan perusahaan Multinasional yang terkenal Dengan rancangan dan produksi Produksi mikroprosesor Dan mengkhususkan dalam sirkuit terpadu Produk analin Intel itu sendiri Adalah serangkaian prosesornya Nah prosesor itu apa? Prosesor itu merupakan Komponen untuk menjalankan Kinerja terbaik suatu perangkat Prosesor Intel ini Juga banyak ditemui di pasaran Nah berdasarkan generasinya Jadi prosesor Intel itu Berdasarkan generasinya itu Dia itu memiliki serangkaian fitur Dan kecepatan Yang disempurnakan Dibandingkan dengan generasi sebelumnya Jadi mari kita bahas Secara terpisah Yang pertama yaitu Ada generasi pertama Nama kodenya Adalah Nihalem Dimana nama kode Untuk sebuah Intel prosesor Mikroasitektur Dililis Pada bulan November 2008 Nihalem digunakan Dalam generasi pertama Dari prosesor Intel Core Core i7 Dan i5 Dengan core i3 Didasarkan pada desain Wesmer Dan Sandy Bridge berikutnya Nihalem adalah Penerus mikroasitektur Core yang lebih lama Selanjutnya yaitu Prosesor Nihalem ini Memiliki 64 KB L1 case 256 KB per core L2 case Dan 4 MB hingga 12 MB L3 case Yang digunakan bersama Dengan semua core prosesor Untuk ukurannya Nihalem menggunakan proses 45 nanometer Dibandingkan dengan 65 nanometer Atau 90 nanometer Yang digunakan oleh Arsitektur sebelumnya Untuk teknologinya Nihalem memperkenalkan Teknologi Hyper 3D Yang ditinggalkan Terutama pada Model prosesor Core i3 Awal Nah untuk RAMnya ini Pengontrol memori Sudah terintegrasi Mendukung 2 atau 3 Saluran memori DDR3 SD RAM Atau 4 saluran FBDIMM2 Kelebihan dari Generasi pertama Telah dilaporkan Bahwa Nihalem memiliki Fokus pada Ginerja Sehingga Ukuran intinya Meningkat Dibandingkan dengan PENRIN Nihalem memiliki Performa Single trade 10-25% Lebih balik Atau performa Multi trade 20-100% Lebih baik Pada level daya Yang sama Untuk konsumsi Dainya 30% Lebih rendah Untuk Ginerja Yang sama Dan Rata-rata Nihalem memberikan Peningkatan Ginerja Per core Sebesar 15-20% Clock Per Clock Selanjutnya Yaitu Generasi kedua Dengan nama Kode Sandy Bridge Dimana Untuk Micro Arsitektur Yang digunakan Pada Generasi Kedua Dari Prosesor Intel Core Core i7 i5 i3 Micro Arsitektur Sandy Bridge Adalah Penerus Micro Arsitektur Nehalem Intel Mendemonstrasikan Proses Sandy Bridge Pada Tahun Dari Dan Merilis Produk Pertama Berdasarkan Arsitektur Pada Januari 2011 Di bawah Merak Core Sandy Bridge Menggunakan Ked L1 64 KB Yang sama Dan 56 KB Per inti Untuk Ked L1 2 Tetapi Perbedaannya Ada pada Ked L3 Bahasnya Ked L3 Proses Dari 1 MB Menjadi 8 MB Untuk Proses Extreme Dari 10 MB Hingga 15 MB Untuk Kecepatan Sandy Bridge Telah Mengikat Kecepatan Setiap Base USB SATA PCI PCI CPU Core Uncore Memory Dan Socket 11155 LKA RAM DDR3 1066 Dengan 2 Saluran Kelebihan Dari Generasi Kedua Itu Telah Meningkat Kenerjanya Rata-rata Prosesor Sandy Bridge Dibandingkan Dengan Nehalem Sudah Sekitar 11,3% Selanjutnya Yaitu Generasi Ketiga Dimana Nama Kodenya Yaitu EVBridge EVBridge Merupakan Nama Kode Untuk Generasi Ketiga Dari Prosesor Intel Core Prosesor EVBridge Compatible Dengan Platform Sandy Bridge Tetapi Sistem Tersebut Mungkin Memperlukan Pembaruan Frameware Lalu EVBridge Ini Diperkenalkan Pada Tahun 2012 Dengan Mengusung Model Quad-core Dan Dual-core Mobile Diluncurkan Masing-masing Untuk Quad-core Tanggal 29 April 2012 Dan Dual-core 31 Mei 2012 Prosesor EVBridge Ini Lebih Cepat Daripada Prosesor Sandy Bridge Dan Ukurannya Yaitu Menggunakan Proses 22 Nanometer Dibandingkan 32 Nanometer Yang Digunakan Oleh Sandy Bridge Untuk Teknologinya Sendiri EVBridge Menggunakan Transistor 3-Gate 22 Nanometer Untuk RAM-nya Arsitektur EVBridge Menggunakan Socket LGA 1155 Yang Sama Dengan RAM DDR3 1333 Hingga DDR3 1600 Untuk Kelebihannya Sendiri Model Prosesor Ini Mengonsumsi Energi Hingga 50% Lebih Sedikit Dan Akan Memberikan Peningkatan Kinerja 25% Hingga 68% Dibandingkan Dengan Prosesor Sandy Bridge Nah Masalahnya Pada EVBridge Ini Mereka Mungkin Mengeluarkan Lebih Banyak Panas Dibandingkan Dengan Prosesor Sandy Bridge Selanjutnya Untuk Generasi Keempat Yaitu Haswell Haswell Merupakan Nama Kode Untuk Mikro Arsitektur Prosesor Yang Dikembangkan Oleh Intel Sebagai Indi Generasi Keempat Penerus EVBridge Yang Merupakan Dice Dice Ring Atau TIK Dari Mikro Arsitektur Sandy Bridge Intel Secara Resmi Menghubungkan CPU Berdasarkan Mikro Arsitektur Ini Pada Tanggal 4 Juni 2013 Di Komputex Taipei 2013 Arsitektur Haswell Secara Khusus Dirancang Untuk Mengoptimalkan Penghematan Dayat Dan Manfaat Kinerja Perbindahan Ke Transistor Finveld Nah Untuk Ukurannya Sendiri EVBridge Sudah Menggunakan 22 Nanometer Yang Lebih Ditingkatkan Eh Maaf Haswell Lalu Haswell Mengusung Banyak Fitur Dari EVBridge Dengan Beberapa Dan Juga Beberapa Fitur Yang Baru Yang Sangat Menarik Seperti Dukungan Saket Baru Yaitu LKA 1150 Bridges 11364 LKA 2011 3 Lalu Teknologi DDR4 Desain Case Yang Benar Benar Baru Dan Masih Banyak Fitur Lainnya Yang Ada Di Haswell Ini Untuk RAM Sendiri Haswell Menggunakan Memory DDR3 Atau DDR3L Dengan Saluran Ganda Dengan RAM Hingga 32 GB Pada Varian LKA 1150 Untuk Kelebihannya Sendiri Pemprosesan Vectornya Sekitar 800% Eh 80% Lebih Cepat Dengan Performa Single Trade Hingga 5% Lebih Tinggi Performa Multi Trade 6% Lebih Tinggi Varian Desktop Haswell Menarik Antara 8% Dan 23% Lebih Banyak Daya Saat Memuat Daripada EV Bridge Peringkatan 6% Dalam Minerja CPU Sequential Dan Masih Banyak Lagi Selanjutnya Yaitu Untuk Generasi Kelima Yaitu Kodenam Adalah Broadwell Dimana Komponen Dari Broadwell Ini Menggunakan 14 Nanometer Yang Mati Menyusut Dari Mikro Arsitektur Haswell Ini Adalah Centang Dalam Prinsip TikTok Tintal Sebagai Langkah Saksinya Dalam Fabrikasi Semiconduktor Broadwell Dirilis Oleh Intel Pada Tahun 2015 Chip Broadwell Juga memiliki Fitur Waktu Bangun Yang Lebih Cepat Dan Kinerja Grafis Yang Lebih Ditingkatkan Dengan Menggunakan Teknologi Proses 14 Nanometer Yang Berukuran 37 Persen Lebih Kecil Dari Pendahulunya Teknologinya Sendiri Yang Digunakan Broadwell Itu Seperti Decoder Video Berangkat Keras Inter Quick Sense Video Broadwell Juga Menambahkan Decoder Berangkat Keras VP8 Dan Dukungan Encoding Ia Juga Menggunakan Dukungan Decoding VP9 Dan HF10 Bit Melalui GPU Terintegrasi Untuk Dukungan RAM Berdua Menggunakan 1150 Socket LGA Dengan Dua Saluran DDR3L 1333 1600 RAM Dan Menurut Intel Dengan CPU Broadwell Daya Tahan Baterai Perangkat Bisa Ditingkatkan Selama 1,5 Jam Selain Kelebihannya Yang Daya Tahannya Cukup Broadwell Juga Memiliki Komponen Yang Lebih Kecil Daripada Pendahulunya Selanjutnya Yaitu Generasi Keenam Dimana Kodenamnya Adalah Skylake Yang Digunakan Oleh Intel Untuk Mikro Arsitektur Prosesor Yang Diluncurkan Pada Agustus 2015 Dengan Menghentikan Mikro Arsitektur Broadwell Skylake Adalah Platform Intel Terakhir Dimana Windows Yang Lebih awal Dari Windows 10 Akan Secara Resmi Didukung Aleh Microsoft Meskipun Ada Modifikasi Yang Dibuat Aleh Pengamar Yang Memungkinkan Windows 8.1 Dan Yang Lebih Lama Untuk Terus Menerima Pembaruan Pada Platform Yang Lebih Baru Untuk Ukurannya Sendiri Skylake Menggunakan Teknologi 14 Nanometer Yang Sama Yang Diperkenalkan Di Broadwell Arsitektur Generasi 5 Untuk Kecepatannya Sendiri Pada Benerasi Ini Terjadi Pergeseran Kecepatan Intel Yang Besat Dari Milik Broadwell Laptop Yang Berbasis Skylake Diprediksi Akan Menggunakan Teknologi Near Cable Bernama Rezens Untuk Pengisian Daya Dan Teknologi Near Cable Untuk Komunikasi Dengan Periferal Banyak vendor Visi Besar Setuju Untuk Menggunakan Teknologi Ini Di Laptop Berbasis Skylake Namun Tidak Ada Laptop Yang Dirilis Dengan Teknologi Tersebut Pada 2019 Nah Untuk Pelancaran Dan Umur Penjualan Skylake Terjadi Pada Saat Yang Sama Dengan Transisi Pasar SCR Am Yang Sedang Berlangsung Dengan Memori DDRT SD RAM Secara Bertahap Digantikan Oleh Memori DDR4 Dari Pada Bekerja Secara Equisitif Dengan DDR4 Mikro Arsitektur Skylake Tetap Compatible Kebelakang Dengan Mengoperasikan Kedua Jenis Memori Yaitu DDR3 Dan DDR4 Untuk Kelebihannya Skylake Itu Lebih Meningkatkan Hyper Trading Meningkatkan Intel Peran Waktu Yang Sangat Baik Melalui Paket CYC Model Siklus Akurat Dan Dukungan Untuk Penyaringan Alamat IP Selanjutnya Yaitu Generasi Ketujuh Dimana Prosesor Generasi Ketujuh Intel Ini Menggunakan Nama KB Lack Yang Diperkenalkan Pada 2016 KB Lack Pada Dasarnya Adalah Penyakaran Arsitektur Skylake Dengan Sedikit Peningkatan Efisiensi Dan Daya KB 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 Dilingkapi CPU Bermerek I3 Berkemampuan Overclocking Pertama Untuk Komponennya Sendiri Pada KB 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 Pemuteran Video 4K Lalu Untuk RAM Menggunakan Socket 1151LGA Dan Memiliki Dukungan Saluran Ganda Untuk Slot RAM DDR3L 1600 Dan DDR4 2400 Untuk Kelebihannya Pada KB Intel Mengklaim Kinerja 10x Atau Watt Melebihini Halem Naik Dari 8x Pada Skylake Peningkatan Kecepatan Jam Pada Beberapa Model CPU Perubahan Kecepatan Jam Yang Lebih Cepat Peningkatan Teknologi Intel Speed Safe Lalu Dibutuhkan Lebih sedikit Waktu Bagi CPU Untuk Bertransisi Dari Satu Frekuensi Ke Frekuensi Lainnya Misalnya Dari Kondisi Taya Rendah Ke Kondisi Kinerja Tinggi Akibatnya Hal ini Dapat Meningkatkan Dalam Kinerja Dan Taya Tangkap Selanjutnya Yaitu Generasi Kedelapan Yaitu KB LAT R Atau Yang Disingkat KPLR Adalah Nama Dari Inti Untuk Intel Lain Sedia Yang Rendah Prosesor Mobile Berdasarkan KB Micro Arsitektur Jadi Ini Lebih Melayani Sebagai Refresh Untuk KB Lain U Chip Ini Ditujukan Untuk Notebook Dan Laptop Yang Lebih Ringan All-in-one Portable Mini Dan Ruang Konferensi Prosesor KB Lain R Dibuat Pada Proses 14 Nanometer Ditambah Dengan Generasi Kedua Yang Ditingkatkan Inter Dan Miliki Fitur Dua Kali Lipat Jumlah Inti Dari Generasi Sebelumnya KB R Ini Diluncurkan Pada 21 Agustus 2017 Lalu Untuk Fitur-fiturnya Komunikasi Antara Cetakan Terpisah Dilakukan Melalui Antarmuka Memungkinkan Kecepatan Transfer 4GT Perdetik Semua Prosesor KB-LiqR Menggunakan Socket B GA1396 Dengan Menggunakan Teknologi CMOS Lalu Untuk RAM Yang digunakan Itu sendiri Memorinya Itu Menggunakan Saluran Ganda Hingga DDR4 2400 LPDDR3 2133 Dengan 32 GB Selanjutnya Yaitu Generasi Kesembilan Generasi Kesembilan Kodenamnya Adalah Covilac Dimana Covilac Adalah Kodenam Intel Untuk Generasi Kedelapan Intri Mikro Prosesor Keluar GA Mengumumkan Pada Tanggal 25 September 2017 Hal ini Diproduksi Dengan Menggunakan Kedua 14 Nanometer Intel Proses Simpul Perbaikan Prosesor Desktop Covilac Memperkenalkan CPU I5 Dan I7 Yang Menampilkan 6 inti Bersama Dengan Hyper Trading Dalam Kasus Yang Terakhir Dan CPU Core I3 Dengan 4 inti Dan Tanpa Hyper Trading Lalu Selanjutnya Untuk Kecepatannya Prosesor Ini Sudah Menembus Batas 4 Core Per CPU Proses Baru Sekarang Dapat Mendukung Hingga 8 Inti Per CPU Covilac Memiliki Sebagian Besar Inti CPU Dan Kiner Jabber MHZ Yang Sama Skylake Atau Gabylake Chipset Seri Pada Revisi Kedua Saket LGA 1151 Untuk RAM Generasi Ini Sudah Mengusung Memori DDR4 Yang Diperbarui Untuk 2666 MHZ Untuk Bagian I5 I7 Dan I9 Dan 2400 MHZ Untuk Bagian I3 Memori DDR3 Tidak Lagi Didukung Pada Komponen LGA 1051 1151 Kecuali Jika Digunakan Dengan Chipset H310C Untuk Kelebihannya Generasi Ini Sudah Meliki Kecepatan Jam Yang Turbo Yang Lebih Ditingkatkan Di Seluruh Model CPU I5 Dan I7 Dengan Kecepatan Hingga 400 MHZ Dan Juga Meningkatkan Kecepatan Jam IGPU Sebesar 50 MHZ Dengan Menandai Menjadi UHD Selanjutnya Yaitu Generasi Ke 10 Yaitu Canon Lake Ice Lake Yang Merupakan Nama Kode Intel Yang Diproduksi Pada Generasi Kedua Dari Intel 10 Nanometer Proses 10 Nanometer Plus Ice Lake Adalah Mikro Arsitektur Kedua Intel Yang Akan Diproduksi Pada Proses 10 Nanometer Setelah Peluncuran Terbatas Canon Lake Di Tahun 2020 Untuk Proses Yang 10 Nanometer Dalam Skema Penamaan Baru Ini Proses Pembuatan Ice Lake Disebut Hanya 10 Nanometer Tanpa Tambahan Apapun Lalu Pada September 2020 Sedangkan Prosesor Seluler Ice Lake Telah Dirilis Tetapi Tidak Ada Prosesor Desktop Atau Laptop Gaming Ice Lake Yang Diumumkan Atau Dirilis Nah Untuk Kecepatan Ice Lake Ini Kecepatan Jam CPU Maksimalnya Adalah 4,1 GHZ Lalu Untuk Fiturnya Sendiri Arsitektur CPU Pertama Yang menghadirkan Dengan Dukungan Terintegrasi Untuk WI-V 6 802 11 AX Dan Thunderbolt 3 Untuk RAM Telah Menggunakan Socket BGA 1526 Dan Dilengkapi Dengan Dukungan DDR4 3200 Dan RP DDR4 X 3733 Untuk Kelebihannya Ice Lake Telah Menampilkan Grafik Intel Generasi 11 Meningkatkan Jumlah Unit Eksekusi Menjadi 64 Dari 24 Atau 48 Pada Grafik Generasi 9.5 Mencapai Lebih dari 1 TFLUPS Kinerja Komputasi Selanjutnya Yang terakhir Adalah Generasi Yang Kesebelas Yaitu Tiger Lake Di mana Tiger Lake Adalah Nama Kode Intel Untuk Prosesor Mobile Intel Core Generasi Kesebelas Berdasarkan Mikro Arsitektur Willow Core Baru Diproduksi Menggunakan Note Pro 10 Nanometer Generasi Ketiga Intel Yang digunakan Yang dikenal Sebagai 10 SF 10 Nanometer Super Fin Tiger Lake Mengantikan Keluarga Prosesor Mobile Ice Lake Nah Prosesor Tiger Lake Ini Dijuncurkan Pada Tanggal 2 September 2020 Kecepatan Jam CPU Sudah Sampai 5 GHZ Lalu Untuk Ukurannya Sendiri Yaitu 10 Nanometer Teknologinya Sudah Ada Control Flow Enforcement Yaitu Untuk Menjaga Teknik Pertasan Pemrograman Berorientasi Kembali Dan Pemrograman Berirentaso Langsung Untuk Kelebihannya Yang pertama CPU Intel CLP Generasi Kedua Belas Dengan Hingga 96 Unit Eksekusi Atau Peningkatan 50% Dibandingkan Dengan Milik S-Leg Naik Dari 64 Menjadi Ke 96 Dengan Beberapa Proses Yang Belum Diumumkan Menggunakan GPU Discrete Intel Case L2 Dan L3 Lebih Besar Image Processing Unit CO Processor Khusus Untuk Meningkatkan Kualitas Pengambilan Gambar Dan Video Baiklah Sekian Dari Saya Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dari